Intro Polres Sukabungu gagalkan peredaran narkotika senilai 315 juta yang akan disebar pada malam tahun baru. Sebelumnya, ribuan miras dari berbagai merek dimusnahkan oleh Polres Sukabungi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, kini, Polres Sukabungi kembali berhasil gagalkan peredaran narkoba dan narkotika yang diguga akan diedarkan pada malam tahun baru di wilayah Palabuhan Ratu Sukabungi. Dalam konferensi versnya, Sabtu tanggal 1 Januari 2022 Polres Sukabungi di Hotel Agusta Expos, hasil penangkapan peredaran narkoba jelang pergantian tahun baru 2001 ke 2022, Polres Sukabungi melalui Sat Narkoba berhasil gagalkan peredaran puluhan ribu narkoba dan narkotika. Kapolres Sukabungi AKBP Deddy Darmawansyah mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu 0,41 gram, handphone, satu buah alat hisap sabu, bom, pipel kaca. Selain itu, barang bukti narkotika jenis ganja kering 55 gram, narkotika jenis obat keras terbatas OKT 31.534 butir, jumlah yang diamankan dalam kasus ini sebanyak 6 orang laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru 2022, semoga di tahun 2022 ini, perkenemian Indonesia meningkat, pembunuhan Sukabungi semakin makmur masyarakatnya sejahtera. Baik, di tahun baru ini tanggal 1 pagi hari ini kami dari Polres Sukabungi Rilis kasus-ungkap kasus obat keras terlarang, sabu, dan ganja. Terima kasih untuk Satnalkobar. Total yang diamankan, obat keras terbatas sebanyak 31.534 butir. Narkotika jenis ganja 55 gram, narkotika jenis sabu 0,41 gram. Pasal yang dipersangkakan kepada para tersangka tindak pedana narkotika yaitu Pasal 114 dan atau Pasal 111 dan atau Pasal 112 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup. Sedangkan untuk obat keras terbatas yaitu paling lama 10 tahun, Pasal 196 dan atau Pasal 197 Undang-Undang RI serta No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dengan hukuman ancaman paling lama 10 tahun. Cepi Kurniawan Palapatif I dan Kameramen Irwan, mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!